Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Optimist, tol laut bisa selesai dalam 2 tahun apabila ada anggaran dan dikerjakan dengan baik. Saat ini dari 7 lintasan tambahan sudah 6 lintasan yang deal untuk dibangun. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Optimist, tol laut diperkirakan bisa selesai dalam 2 tahun apabila ada anggaran dan dikerjakan dengan baik. Satu lintasan yang belum mencapai kesepakatan adalah Maluku Utara melalui jalur laut di antara Kalimantan dan Sulawesi. Oleh karena itu, pemerintah akan melelang ulang proyek tersebut. Menurut Budi, tol laut memberikan harapan baru bagi masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia Timur. Mereka dapat berdagang ke Indonesia bagian barat dengan waktu yang lebih singkat. Namun kendala pembangunan tol laut di Indonesia Timur bukan tertinggal secara fisik, tapi juga mental. Kendalanya barang balik ke sini kurang. Jadi kalau itu menjadi mahal, cuma satu trip kita bawa sembako dengan kapasitas 90 persen, dari sana cuma 10 persen, 20 persen. Karena nggak ada barang dibawa ke sini. Nah, oleh karanya tugas dari rumah kita itu mengumpulkan barang untuk dibawa ke sini. Dan mereka enjoy sekali, ternyata bisa berdagang itu. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menambahkan pentingnya memastikan konektivitas infrastruktur agar tol laut bisa optimal melalui kerjasama dengan pihak swasta. Menurutnya, tol laut memiliki visi konfidensialitas, tapi ada pula sisi menguntungkannya. Dia menegaskan Indonesia mampu membangun banyak infrastruktur seperti bandara udara dan pelabuhan. Namun tingkat keterisian belum optimal. Padahal kapasitas infrastruktur sama dengan negara tetangga. Tim Liputan, Berita 1.